Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, nomor urut 01, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Halo warga, kembali lagi dengan gue Iki di Bicara HAM spesial 2 tahun kemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pada Bicara HAM kali ini kita akan bahas soal sikap buruk presiden terhadap isu intrasional. Nah, kali ini gue diaksin terlihat untuk membahasnya karena gue ditemani oleh Aulia Raya dari Divisi Advokasi Kontras. Halo Raya, gimana kabarnya? Sibuk apa nih akhir-akhir ini Divisi Internasional Kontras? Halo Rizky, halo juga teman-teman penonton channel Youtube Kontras dan juga warga Kontras. Kenalin, aku Raya dari Advokasi Internasional dan puji syukur kabarnya baik hari ini. Dan kita lagi sibuk beberapa isu ya, termasuk submission harian, juga Papua, peniksaan dan lain-lain. Dan juga Myanmar. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya, Rai. Dan dari judul Bicara HAM kali ini kan mungkin teman-teman yang menonton itu pasti bertanya kan, kenapa sikap Presiden Jokowi dianggap buruk menanggulangannya isu intrasional. Mungkin Rai bisa kasih gambaran dulu gak sih, isu apa yang dianggap buruk menanggulangannya oleh Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri saat ini. Lalu bisa jelasin gak sikap yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap isu intrasional saat ini itu gimana? Pertanyaan yang ini ya, bagus ya untuk membuka mengenai isu terkait 2 tahun Jokowi. Jadi sebenarnya buruk di sini bukan berarti sesuatu yang gak bisa diubah, tapi justru kita memilih kata buruk karena berarti ini bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, yang pertama terkait dari isu luar negeri dulu ya, yang direspon oleh pemerintah yaitu isu Myanmar, baik dalam bengkup pengungsi rohinya ataupun saat kudeta 1 Februari 2021 kemarin. Jadi pada saat pengungsi dulu ya, aku bahas, kita kedatangan ini kan banyak wave atau banyak gelombang pengungsi berkali-kali ke Aceh gitu. Dan dengan berbagai kondisi pengungsi yang udah terombang ambil di lautan selama berbulan-bulan, mereka mengalami kelaparan, juga banyak yang sakit, dan bahkan mungkin meninggal di kapal dan butuh pertolongan segera gitu. Nah, memang mereka disempat diterima di Aceh dalam beberapa waktu, namun di 2020 kemarin, saat setelah berlombang pengungsi, saya lupa bulan apa, tapi intinya Penteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa mereka harus dikembalikan ke Myanmar, dan Myanmar harus menyelesaikan masalah yang ada di dalam negeri. Memang betul itu tanggung jawab Myanmar untuk menyelesaikan masalah. Tapi untuk mendorong pengembalian pengungsi ke negara asalah itu cenderung abai ya terhadap nilai-nilai HAM gitu. Karena kita tahu mereka lari dari negara mereka karena mereka terancam di negara sendiri. Nah, ketika tiba di negara yang sekiranya bisa memberi perlindungan sementara, mereka malah ditolak dan dianggap harus kembali gitu. Padahal sebelum Indonesia ataupun mungkin di sini konteks Penteri Luar Negeri, sebelum bisa ngomong gitu, kalau misalnya harus dikembalikan ke Myanmar, seharusnya bisa menganalisis situasi yang ada di Myanmar. Seperti apa, apakah akan berbahaya untuk para pengungsi yang dikembalikan, atau memang ada tempat untuk mereka, di negara mereka sendiri gitu. Dan informasi tersebut juga harus diberitahukan gitu kepada pengungsinya, supaya mereka bisa memilih jalan mereka sendiri, apakah mereka mau dikembalikan atau enggak gitu. Nah, namun seharusnya sebelum sampai ke tahap itu, tentu saja mereka harus diterima dan diberikan pertolongan yang sesuai, yang memang diputukan. Dan juga Indonesia walaupun belum meratifikasi konfensi terkait pengungsi, tapi ada perpres yang mengatur tentang pengungsi juga, dan itu bisa di aplikasikan gitu di daerah-daerah yang rata-rata menerima pengungsi, seperti Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Myanmar adalah mengenai kudeta, yang mana tidak berapa lama setelah kudeta terjadi, sekitar masih di bulan Februari, kalau enggak salah, itu Menteri Luar Negeri menemui Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk oleh pemerintahan militer. Loh, kalau misalnya kalian nanya gitu, emangnya kenapa kalau misalnya ketemu, kan berarti bagus Indonesia bergerak cepat untuk mendorong kembalinya demokrasi di Myanmar. Tapi permasalahannya adalah dengan langkah pertama yang diambil, yaitu menemui pemerintahan militer, berarti Indonesia sebagai negara mengakui atau melegitimasi kekuatan militer itu. Dan seolah mengakui kalau memang pemerintahan militer itu ada dan sah di Myanmar, padahal kudetanya kan enggak sah. Jadi di situ permasalahannya, kita menganggap dari ini ya, Koalisi Masyarakat Sipil di Indonesia untuk Myanmar, menganggap kalau hal tersebut melegitimasi kekuasaan militer dan juga jadinya mengkerdilkan pihak yang sudah sah atau pemerintahan yang sudah sah di Myanmar ataupun juga suara rakyat Myanmar. Tapi untuk seterusnya sebenarnya Indonesia bisa dibilang naik turun itu ya kadang baik, kadang buruk, tapi mostly di berbagai kesempatan, di internasional, di badan internasional seperti di Dewan HAM ataupun di Majelis Umum, rata-rata ya selalu di nail sama situasi yang ada di dalam negeri. Mungkin begitu dulu kali ya, Rizky. Makasih penjelasannya Raya. Tadi Raya udah ngejelasin juga ada beberapa isu. Internasional yang sedang ditangani oleh Indonesia, yaitu Myanmar, terkaitan dengan pengusir Rohingya yang ada di Aceh, dan juga desas-desus kedatangan junta Myanmar yang kemarin sempat rame, kan cuman akhirnya gak jadi. Lah oke nih, kita langsung ke peran selanjutnya Rai. Kalau kita tarik belakang dan kita omumin sedikit soal sejarah masuk ke Indonesia ke anggotaan PBB, itu kan sebenarnya udah lama ya, dari tahun 1990. Dan Indonesia sendiri sempat juga mempunyai keberanian untuk keluar dari keanggotaan PBB sendiri. Lalu akhir-akhir ini tahun 2019, Indonesia tertilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 dan sampai 2022. Namun, kontras sendiri menilai bahwa Indonesia masih gagap menyelesaikan persoalan HAM di negeri sendiri. Nah, yang gue ingin tanyakan pada Raiya, dengan track record sejarah bergabungnya Indonesia yang sudah lama, dan mungkin bisa dibilang Indonesia adalah negara anggota PBB terlama, harusnya Indonesia sudah lahir untuk menyelesaikan atau menanggapi isu di negara sendiri ya. Apalagi isu negara sendiri itu sudah naik ke level internasional. Tapi menurutnya Rai, faktor apa aja sih yang membuat Indonesia yang malah terkesan gagap untuk menyelesaikan pemesalahan di negeri sendiri? Menarik ya. Jadi sebenarnya kita bahas terkait hubungan track record dan juga gimana pemerintah dalam merespon situasi yang ada di nasional. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir apa sih nyambungnya antara track record di internasional sama bagaimana pemerintah menyikap di situasi yang ada di nasional. Itu sebenarnya cukup nyambung karena tadi Iki bilang keanggotaan Indonesia di PBB sudah cukup lama dan juga sering banget jadi anggota Dewan HAM PBB. Dan yang mana salah satu persyaratan dari jadi Dewan HAM PBB adalah tidak boleh melakukan pelanggaran HAM tentunya. Dan mana jika ketahuan itu melakukan pelanggaran HAM yang berat atau meluah dan sistemik itu bisa saja diberhentikan keanggotaannya. Namun nyatanya ini tidak pernah terjadi gitu. Entah karena apa mungkin karena diplomasinya atau karena memang tidak ada pemeriksaan yang menyeluruh untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB atau karena Indonesia memang melakukan diplomasi yang kuat untuk mencapai atau untuk mendapatkan keanggotaan tersebut. Mungkin yang terakhir, yang lebih masuk akal. Jadi memang di luar negeri memang Indonesia dianggap negara demokrasi atau negara demokratis yang besar yang sangat toleran dan juga berbagai budaya bisa hidup berdampingan. Padahal kita tahu sehari-harinya masih banyak kekerasan baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kenapa sih kalau tadi ingin nanya tentang faktor apa aja sih yang malah kayaknya kok udah banyak track record tapi kayaknya Indonesia nggak pernah belajar. Yang pertama mungkin gimana Indonesia menempatkan diri ataupun ya menempatkan Indonesia dalam kancah internasional ataupun dalam badan-badan HAM internasional. ini di sini Indonesia nggak terbuka terhadap situasi HAM yang ada di dalam negeri gitu dan cenderung menutup dan malah defensif ketika ada yang mengangkat situasi HAM internasional. Seperti halnya misal sering banget ya dari beberapa tahun yang lalu di jaman Jokowi yang bahkan dengan wakil yang sebelumnya itu sering sekali ada intervensi dari negara lain untuk mengangkat isu Papua di sidang Majelis Umum PBB. Namun selalu ditanggapi dengan tidak tidak secara proper atau tidak secara yang sesuai gitu. Dan selalu dianggap kalau negara lain mencampuri urusan dalam negeri ataupun mencampuri kedaulatan Indonesia. Dan bahkan menganggap bahwa ngapain harus ngurusin negara orang ketika negara lo juga masih berantakan. Yang mana itu hal yang menurut kita ya di kontras dan menurut teman-teman advokasi internasional itu salah banget karena ibaratnya urusan HAM adalah urusan yang universal gak cuma seandainya pun pelanggaran HAM-nya di Indonesia teman-teman di masyarakat internasional atau di komunitas internasional juga bisa terlibat membantu ataupun mendukung untuk pemulihan ataupun pertanggung jawaban HAM yang lebih bagus. Dan juga kalau misalnya seharusnya pemerintah juga bisa sadar kalau misalnya ada isu yang udah sampai di telinga masyarakat internasional dan diangkat di dalam forum yang besar berarti ya memang situasi tersebut nyata diketahui oleh semua masyarakat internasional dan perlu ditangani secara bersamaan. secara bersama-sama gitu. Tapi nyatanya Indonesia selalu abai atau selalu denial kalau misalnya there's nothing happening atau enggak kok kita sudah memberikan bantuan yang banyak di Papua ataupun memfasilitasi pembangunan dan segala macam padahal poin permasalahan yang ada di Papua bukan pembangunan ataupun bukan fasilitas atau yang diberikan pemerintah tapi yang dibutuhan Papua adalah apa ya ibaratnya kepastian secara hukum dan juga bagaimana mereka bisa menentukan nasib sendiri dan juga hidup dalam rasa aman tanpa harus ada polisi ataupun militer yang berjaga di daerah mereka nah itu disitu Indonesia luput untuk memahami bahwa yang dilakukan negara lain bukan intervensi sekadar cuma ingin ikut campur tapi juga ada nilai-nilai kemanusiaan yang ingin ditingkatkan dalam forum tersebut yang kedua juga mungkin dengan adanya Indonesia di dalam Dewan HAM ataupun mungkin pernah masuk di Dewan Kamanan juga itu bisa menjadi cara untuk sedikit sedikit ya menutup pembahasan terkait situasi HAM di Indonesia karena dengan adanya di Indonesia di Dewan HAM prestigius itu dianggap berarti situasi HAM sudah bagus dan tidak perlu direview ataupun tidak perlu dibahas di dalam Dewan HAM padahal setiap negara pasti masih ada pelanggaran HAM nya cuma yang berbeda adalah bagaimana mereka cara menanganinya dan kalau Indonesia aku sudah yakin banget teman-teman juga sudah tahu kayak apa penanganannya nah selanjutnya mungkin terkait di mana Indonesia kayaknya kelihatan gagap dalam menyikapi isu nasional adalah kalau dalam konteks internasional kurangnya penerapan instrumen HAM internasional di dalam negeri ada yang sudah direatifikasi ada yang belum dan juga ada beberapa instrumen yang bisa dipakai dan bisa diterapkan di Indonesia seperti universal periodic review itu adalah sebuah peninjauan berkala yang mana setiap negara diberikan rekomendasi dari negara lainnya terkait situasi HAM dan dari situ negara bisa memilih apakah mau melanjutkan rekomendasi tersebut itu sebagai bentuk implementasi ataupun hanya mencatat rekomendasi yang masuk Indonesia banyak menerima rekomendasi dari tahun sebelum-sebelumnya dari siklus-siklus sebelumnya yaitu dari 2012 tapi banyak rekomendasi yang hanya diterima tapi tanpa diimplementasi dengan baik rekomendasi yang cuma mungkin berhenti di kemenu saja tapi tidak tersebar di institusi yang lainnya untuk menerapkan rekomendasi tersebut secara kompak ada sidang universal periodic review atau IPR yang bakal diadain tahun depan ya di 2022 kalau kita lihat di belakang pada sidang IPR terakhir di tahun 2017 Indonesia itu sendiri mendapat 164 dari 225 rekomendasi yang diberikan oleh negara lain dan saat itu Indonesia berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi itu nah yang jadi pertanyaannya isu apa sih yang menjadi rekomendasi dan menjadi fokus teman-teman kontras saat ini sebelum bergerak ke isu ada dua sistem pencatatan rekomendasi dalam UPR untuk teman-teman tahu yang pertama ada support yang kedua ada note jadi kalau misalnya anggota PBB lainnya memberikan rekomendasi kepada Indonesia dan Indonesia menerima rekomendasi tersebut dengan support atau Indonesia supported the recommendations itu berarti Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut tapi kalau misalnya Indonesia menulisnya cuma Indonesia noted atau mencatat rekomendasi itu berarti hanya dicatat dan perlu dikaji lebih lanjut terkait rekomendasinya atau mungkin dianggap belum relevan dengan situasi yang ada di Indonesia memang dari 225 rekomendasi yang dikumpulkan ada 164 yang di di support atau dianggap akan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dan di 2017 kontras itu berfokus dalam 7 isu jadi di siklus UPR 2017 kontras mengirimkan laporan bayangan dimana NGO termasuk kontras dan juga polisi yang lain bisa mengirim laporan bayangan untuk membantu proses sidang tersebut jadi kita berfokus pada 7 isu yang mana ada penyiksaan pembelahan Papua peranggarahan masa lalu development justice hak atas tanah terorisme ya itu dan isu-isu tersebut yang sudah kita laporkan ke PBB akhirnya kita pantau juga rekomendasinya yang sudah diterima Indonesia 164 tersebut nah kita pantau kita bagi kita bagi lagi dalam beberapa koridor isu ya kayak tadi yang aku sebutin pembelahan dan lain-lain dan memang ada banyak hal yang mesti digarisbawahi dari rekomendasi yang sudah di terima oleh Indonesia ataupun sudah dianggap akan diimplementasikan gitu kita melihat kalau belum ada komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut padahal sidang selanjutnya sudah dekat ya yaitu 2022 gitu padahal ya 2022 sorry jadi dengan waktu yang terbatas pun dan dari 2017 kita melihat belum ada peningkatan dari masing-masing rekomendasi baik baik dari soal pembelahan atau Papua ataupun penyiksaan dan isu-isu lainnya kita belum ada kemajuan ataupun misal dalam lingkup pembelahan ada perlindungan atau regulasi yang bisa melindungi pembelahan secara lebih komprehensif ataupun soal pelanggaran masa lalu belum ada kasus-kasus yang diselesaikan ataupun pencegahan ketidak berulangan yang akan terjadi di masa depan dan mungkin masih terjadi di masa kini dan juga isu-isu Papua malah semakin ekskalasi dan juga isu-isu lainnya nah banyak juga rekomendasi yang masuk terkait ratifikasi instrumen-instrumen yang belum diratifikasi oleh Indonesia salah dua bukan salah satu jadi ada dua yang penting yaitu yang pertama second optional protocol untuk ICCPR terkait hukuman mati juga ada second optional protokol atau protokol optional kedua untuk konvensi anti penyiksaan atau CAT itu terkait pembentukan mekanisme pencegahan penyiksaan dan juga terkait ratifikasi konvensi anti penyiksaan paksa nah berarti ada tiga ya bukan satu bukan dua nah tiga ini sebenarnya penting banget kita menunggu banget Indonesia untuk meratifikasi ini karena sudah diserukan oleh banyak negara lain untuk diratifikasi dalam UPR ataupun dalam forum-forum lainnya tapi sejauh ini kita belum melihat ada perubahan ataupun ada misalnya kita bilang belum ada kemauan untuk bergerak ke arah sana walaupun memang ada ini ya ada janji kalau misalnya pemerintah akan ratifikasi ICPPI di sebelum hari HAM besok tanggal 10 Desember tapi kita cuma bisa memantau dan mendorong kalau memang seandainya itu benar-benar bisa berjalan tentu saja ada setidaknya ada rekomendasi yang memang benar-benar dijalankan oleh pemerintah tapi kalau misalnya seandainya itu tidak berjalan ya terpaksa memang kita harus mencatat kalau rekomendasi yang diterima oleh pemerintah dan dilukung atau disupport itu pada dasarnya tidak ada yang berjalan secara maksimal gitu nah ada juga isu-isu lainnya sebenarnya masih sama seperti yang tadi aku sebutkan terkait juga apa namanya hukuman hukuman mati masih masih terus ada furnishnya walaupun terakhir eksekusi 2016 dan juga Papua bahkan sekarang semakin menggila dengan adanya lebih banyak militer redeployment atau penurunan pasukan militer dan juga keterikatan sorry keterkaitan antara militer redeployment and placement penempatan militer dengan relasi ekonomi dan juga keterbatasan dari sebenarnya hukum otonomi Papua itu sebenarnya ada tapi masih terbatas gitu implementasinya nah kita melihat kalau sebenarnya Indonesia masih punya waktu untuk memperbaiki fokus-fokus ini gitu terlebih yang memang banyak yang banyak direkomendasikan oleh negara-negara lain ya seperti yang tadi sudah disebut kontras itu masih bisa diperbaiki dalam mungkin waktunya sedikit sampai 2022 kalau tidak salah di Oktober 2022 sih dalamnya tapi seandainya mungkin pemerintah mau dan berkomitmen maka bisa saja satu dua atau mungkin lebih banyak rekomendasi bisa bisa kita checklist kalau misalnya itu sudah benar-benar dilaksanakan oke oke tadi Raya sempat mention beberapa taturan seperti ICCPR dan ICCPD yang sudah direktifikasi kalah Indonesia lalu ada juga opcat yang dimana banyak pihak seperti Komnas HAM maupun negara lain yang sudah menyenangkan Indonesia untuk cepat-cepat untuk meraktifikasinya nah ini pertanyaan apa sih keuntungan atau manfaat ke depan setelah Indonesia sendiri sudah meraktifikasi instrumen opcat tersebut sebagaimana yang kita tahu kan emang praktik penyiksaan itu masih terus berjalan ya di Indo benar-benar masih banyak banget tiap hari yang selalu ada praktik-praktik penyiksaan entah dari polisi ataupun dari militer nah Indonesia memang sudah meraktifikasi konvensi anti-penyiksaan dan itu sudah menjadi awal yang bagus tapi kalau dengan adanya ratifikasi tambahan dari konvensi anti-penyiksaan ini yaitu dengan protokol opsional ini juga menambah apa ya manfaat untuk melindungi warga dari penyiksaan jadi di opcat ini juga ada penetapan sistem kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan oleh badan-badan ahli independen yang mana kita tahu banyak banget penyiksaan terjadi di tempat-tempat penahanan ataupun banyak juga kasus-kasus yang ditangani kontras yang mana kadang penyiksaan dari yang mengakibatkan luka berat sampai meninggal terjadi di tempat penahanan juga ada beberapa hal yang diatur di bawah opcat yang menguntungkan Indonesia adalah pembentukan National Preventive Mechanism atau mekanisme pencegahan nasional nah ini sebenarnya di Indonesia sudah ada yaitu KUPP atau Perjasama untuk Pencegahan penyiksaan yang isinya adalah lembaga-lembaga HAM yaitu Komnas HAM Komnas Perempuan KPAI LPSK dalam Ombudsman dan ini sudah menjadi langkah yang bagus namun dengan karena opcat belum diratifikasi jadi kerja KUPP juga belum ada aturan yang pasti dan juga belum maksimal dan juga independensinya masih belum bisa kita pastikan karena belum ada peraturan yang mengatur itu sendiri jadi agar jadi agar tugas KUPP ini juga bisa lebih aktif dan juga bermanfaat untuk mencegah penyiksaan ratifikasi opcat ini dibutuhkan banget gitu apalagi KUPP memang sudah bisa monitoring tempat-tempat penahanan ataupun penjara gitu untuk melihat fenomena penyiksaan tapi dengan dengan adanya opcat mekanisme tersebut akan lebih jelas dan juga bisa lebih dipakai untuk mendorong pemerintah untuk mengurangi penyiksaan secara keseluruhan jadi gak cuma mungkin di ranah polisi aja tapi juga di ranah militer oke tadi berarti dengan Indonesia meratifikasi increment opcat tersebut berarti itu sebagai sikap bahwa Indonesia benar-benar sungguh-sungguh dalam menentangkan atau menentangkan kasus-kasus pelanggar sama yang terjadi oke kita masuk ke pertanyaan terakhir kan tadi selain opcat ada juga instrumen yang belum diratifikasi lalu ada juga instrumen yang sudah diratifikasi tapi kasus-kasus pelanggaran HB juga tetap terjadi nah kalau menurut raya dan teman-teman kontras berapa sih nilai atau skor yang Indonesia dapat nih dari berbagai rekomendasi UPR yang sudah dijalankan ini semacam ngasih nilai yang buruk ngasih nilai ke murid tapi ini sebenarnya sebagai evaluasi ke negara juga kalau bisa dibilang dengan Indonesia menerima begitu banyak rekomendasi berarti Indonesia mengakui kalau permasalahan HAM tersebut ada dan memang perlu ditangani itu perlu kita kasih nilai yang baik lah dengan pengakuan tidak denial itu sudah cukup baik tapi masalahnya implementasinya masih jauh dari kata sempurna bahkan masih jauh dari kata baik jadi dari kontras ini menyimpulkan kalau mungkin bisa kita kasih nilai 40 perseratus wah remet dong oh iya tentu pasti remet karena masih banyak peristiwa kekerasan yang berulang tanpa ada address atau penanganan yang maksimal atau penanggulangan sehingga kekerasan gak berulang lagi itu masih kurang di Indonesia juga yang tadi soal ratifikasi bertahun-tahun masih tidak ada langkah yang diambil dan juga peristiwa-peristiwa lain dan juga pelanggaran HAM lain yang sebenarnya bisa kok diterapkan gitu rekomendasinya karena Indonesia punya 5 tahun dari tahun 2017 kemarin tapi masalahnya karena sampai sekarang kita tahu kenyataannya seperti apa jadi pertanyaannya selama ini ngapain aja nah mungkin dari situ lah kita bisa memberi nilai 40 semoga ini juga bisa jadi bahan evaluasi juga untuk pemerintah Indonesia makasih banyak raya atas semaparannya disini mungkin yang bisa gue simulkan adalah Indonesia harusnya menyadari bahwa kita adalah salah satu anggota terlama PBB dan telah meraptifikasi beberapa protokol terasal juga harusnya malu jika permasalahan permasalahan yang akan dibahas di sedang GPR selanjutnya di tahun 2022 masih sama sehingga bisa dibilang Indonesia tidak menjalankan komitmennya seperti yang sudah dijanjikan saat menerima rekomendasi dari negara lain dan bilang Indonesia juga harus cepatnya meratifitasi instrumen OFCAD dan instrumen HAM internasional sebagai sikap Indonesia menentang semua praktik pelanggaran HAM nah namun setelah tidak hanya meraptifikasi saja dan selesai tapi Indonesia sendiri harus menjalankan tanggung jawab nya setelah menantangani instrumen HAM tersebut seperti memberikan penjelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung menemui titrangnya dan memberikan kejahteraan pada keluarga keluarga pelanggaran HAM dan mungkin untuk Pak Jokowi sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini agar dapat benar-benar menepati janjinya untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM yang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun kasus pelanggaran HAM yang levelnya sudah naik ke level internasional oke teman-teman kita sudah tiba di penghujung acara terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktunya menonton episode terakhir dan penutup seri bicara HAM spesial Dota Jokowi dan Amin ini jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang bahasan episode ini kalian bisa kunjungi website kontras di kontras .omg disitu banyak rilis secara pers maupun laporan mengenai sikap Indonesia di kacah internasional dalam menangani pematahkan manusia lalu teman-teman juga bisa melihat kanal youtube kontras di playlist Bicara HAM spesial Dota Jokowi WMA untuk menonton episode episode Bicara HAM sebelumnya Sekali lagi terima kasih oleh Ryan untuk waktunya dan persediaannya memberikan penjelasan edukasi kepada kita semua gue Iki pamit undur diri